musik 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 pengen siaran, pengen-pengen pengen mendatangkan arwah penasaran hmmm kenapa jadi horor? karena ini orang, ini adalah sosok astral yang selama ini telah pergi Coki dia punya kehidupan baru, dia nyaman di tempat baru tau gak ini apa? tau gak ini, tau gak? gue nanya serius ini apa? ini kleper tau kenapa klepernya kecil? kleper orang cebol hahaha orang cebol ngapain main film lo? oh iya main iya, tapi masak krunya cebol juga kenapa orang cebol harus jadi tukang kleper action udah kita panggilin aja ini dia sosok astral projection kita yang sudah lama tidak muncul disini ya iya betul langsung kita panggilkan ini dia hahaha hahaha oke kenapa ini ya? ini seperti biasa biasanya saya mau makanan iya ini saya bawa limbah hah? gimana? bawa limbah? iya nt sendiri dong berarti gak soalnya sekarang kan seperti ini udah jadi jinjingan terlarang pak jinjingan terlarang kenapa terlarang? harusnya kan yang pake karton, kertas iya soalnya apa plastik iya oh anjir bener bangsa ngerti yuk dia jadi dia indomaret, alfamart, siapapun yang suka pake plastik anda gak malu sama dia? betul dia aja mengerti loh konsep ini iya iya jadi sebenernya kita udah gak boleh pake ini kan? nah, luar harus mau hujan mau gak mau pake yang gak nemus air iya bener karena iya jadi lamp jalan loh otaknya sekarang alhamdulillah alhamdulillah meskipun dengan bahasa yang aneh ya iya eh eh cuma berarti ada lapisan kayak sosor bebek kali mungkin ya? daun sosor bebek udah bener tadi stop ente disitu ente peduli lingkungan kenapa plastik ada cocor bebek sosor bebek kalo kita liat taneman yang ngembung itu kena kena air bener bener cocor bebek aku kan nanem cocor bebek aku tau karena aku nanem juga cocor bebek kena air jadi kayak tumbuhan bunga itu itu gak tembus air jadi gak basah oh yang ini kemungkinan tapi ini udah tembus segini aja oh iya pentilnya tau pak ya iya tapi ini gak mungkin dari cocor bebek karena ada zat lilinnya kali pak oh iya kalau ada zat lilin keliling kan gabi jadi kita kedatangan ada al-dastin al-netv namanya sekarang al-dastin al-netv Dustin malem-malem ya Dustin malem-malem tidak usah bawa marga pak tapi dia meskipun udah masuk tv udah terkendal sekarang dia tetep humble membawain kita oleh-oleh betul seperti biasa memang ini sajen fardu yang saya bawa ke yang pertama nih ini saya cuman kaget atau saya wah enggak dong kan anda yang milih kok anda yang kaget kan anda yang bawa enggak kagetnya karena apa dulu kagetnya saya tidak menduga karena saya sekarang ini langsung diajak pengen siaran ini mah inisiatif saya sendiri karena yang membawa mau buat yang merah-merah disini pak oke boleh-boleh biasanya lebih dari ini ya kalau buat pengen di siaran biasanya lebih dari ini apa? ajar yang pertama nih ada heavy toast heavy toast heavy toast anjir jajan ini lawas banget loh ini dua minggu lagi ada promo pak hahaha ini di indomaret selalu promonya ini kayaknya deh enggak beli satu gratis satu cuma nambah 2 ribu keren banget loh Dustin hebat loh kan karena NT-NT pada yang saya temuin makanya harusnya kayak gini jadi mengingatkan masalah starter pack untuk study tour kenapa harus pakai ini study tour emang bawa ini kenapa bawa ini supaya moodnya bahagia happy happy apa-apa dia bikin-bikin sendiri aja iya alasan lah iya kalau lagi misalnya dalam satu bis ada yang kita nggak mood sama dia makan ini jadi happy atau segala macem kalau nggak mood makan ini jadi haus paling belakang kan pak biasanya pada main-main anak band di belakangan mana ada study tour main anak band maksud yang bawa gitar-gitar biasanya anak-anak yang pentol yaudah main gitar kenapa main-main anak band di belakang yaa emang begitu pak misalnya emang begitu paling dua tempat cek anjir cek anjir cek anjir cek anjir cek anjir maksudnya orang study tour kalau itu kalau cek anjir cek anjir cek anjir iya dua tempat pernah kedua-duanya pernah kedua-duanya saya pernah singkahi lu ya yang biasanya nggak dimutin ya hahaha oh iya makanya saya mau gini ya iya 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 saking untuk menyuarakan disini biar happy ya trend of school trend of school trend of school trend of school sekolah maksudnya kepikiran sejauh itu artinya baksana wah apa nih cemilan kebebasan karena cemilan kebebasan kenapa cemilan kebebasan kenapa cemilan kebebasan yang pertama dia fokus ke depan yang kedua kehidupannya nggak mau disenggol oleh orang lain apa sih mana lambang superstar fokus ke depan mana inget nggak mau disenggol mana ini camilan fokus ke depan iya nggak mau disenggol ap mana lambangnya kita passback dari kuantum ya kita masuk ke kuantum boleh coba seolah masuk ke lorong waktunya pak Aji Pak Aji di film lorong waktu iya masuk ke lorong waktu pernah kah main sega racecar pernah racecar pernah itu orang yang nyetir sudah pasti dia fokus ke depan orangnya nggak mau nyenggol satu sama lain kehidupannya bebas dan nggak mau diganggu-ganggu yang rewit yang didapat apa apa superman lewat anjing anjing bener lagi ada ada gak tau gak game itu tau gue tau bener 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 makanya berbuah lah manis rasa ini manis nah itu dia dan ini cuma dari mayora sekalian dah nih gue jadi oh iya siapa tau masuk sini pak siapa tau masuk next 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 apa lagi yang akan dibawa next dan nih the master of clinic seperti biasa untuk membalanskan kenapa final episode karena ini jinjingnya yang terakhir yang saya bawa pak oh itu terakhir pamungkas abis itu abis maksudnya abis ya ya kayak kotak ke KPU kalo nggak diginiin dia nggak ada bukti pak harus di liat-liatin udah sah ini jadi kotak KPU nggak ada hubungannya ini kan es kelapa bang sani es kelapa bang sani sumpah ini kalo kalian dianget loh bro oh sekarang profesinya udah digantiin pak tapi tetep namanya itu masih ada kelapa bang sani tapi bang sani nya udah nggak kerja disitu bang sani bukan dia yang punya sekarang yang nyambi itu anaknya namanya tetep sani masa bapak anak sama namanya masa bapak sama anak sama nggak mungkin bapaknya coki namanya bukan coki tapi misalnya orang nggak ada disitu tetep meninggalkan apa nama nggak iya gajah meninggalkan gading orang nggak ada walaupun orang yang nggak ada tapi orang tapi namanya bukan sani masa namanya sani juga dia juga masa semales itu pak kalau sani nggak ngasih namanya mungkin tetep ya marga yang dibawa sani bukan marga itu orang mana suku apa suku apa marganya sani sani itu lagunya BCL bro oh iya sani itu dia lagi beli es kelapa pas banget soalnya ya kak pas kali apa ya ya lagi beli es kelapa soalnya lagi panas-panasnya sani matahari matahari ngebakar tau tau diciramin dengan es kelapa nggak BCL nggak kepikiran sejauh itu co ya udah terima kasih ya ya lu bawa master clean untuk meredahin nanti misalnya toksik-toksik ada yang masuk atau gimana setelah lu syuting-syuting terus hampir setiap malem kan alhamdulillah hampir setiap malem ngerti pak alhamdulillah lu tuh ada ada masalah ngerti nggak alhamdulillah ente apa ente tadi alhamdulillah itu artinya syukur lah gitu bener nggak sih gua wih gila cok gila mulai tau syukur iya bersyukur karena memiliki Tuhan hahaha artinya iya itu yang bener itu agama kita iya makanya alhamdulillah segala puji bagi Allah ya bener dong jadi melalui kita lalu menyampaikan kepada sambung cipta iya bersyukur iya bener tapi bukan bersyukur paralelnya kesitu pak wah masanya udah paralel lu lanjut setiap malem syuting iya pernah insom nggak pulang syuting terus nggak bisa tidur nah itu kali hmm keturan surya oh iya insomnya dia iya hahaha enggak cuman emang iya aku pikir apa ketularan surya namanya surya insomnia iya lu lu pernah nggak bisa tidur gitu atau tetap iya memang saya jadi kayak ngalong gitu pak ngalong terus jam tidur kebalik wah tetep nggak kebalik harus hahaha yaudah kalau gitu lu ngomongnya tinggal gini enggak wah tetep nggak kebalik boros boros congore itu boros gimana rasanya itu masuk TV masuk TV maksudnya ya pertama ada ya yang namanya manusiawi gitu pak iya tinggal jawab seneng apa enggak tinggal ada manusiawi nggak perlu itu puisi-puisi puter-puter seneng enggak tinggal jawab coki kamu sedih apa enggak ya namanya manusia ya kelamaan nggak usah gitu ya nggak usah kita ulang ya gimana itu seneng nggak maksudnya ya nah itu dia bener gitu seneng ada seneng ada enggak enggak nah mungkin ya suka duka nah suka duka apa namanya mencurahkannya itu masih ngadet-ngadet karena apa yang mau disampaikan itu memang wah apa nih yang bukan sampaikan kita susah diungkapkan gitu maksudnya kita bahas suka dukanya sukanya dulu sukanya yaitu yang pertama banyak link terus fresh ice apa fresh ice apa penyegaran mata oh fresh ice ya karena banyak bintang cuma yang cakep-cakep ya ya yang pertama mungkin fresh ice fresh ice bukan first fresh fresh ice fresh ice ya ya jadi pertama banyak link mata seger seger-seger lo berarti kalo ke tempat shooting seger dong karena liat bintang tamunya kan cewe-cewe tapi kalo misalnya AC belum dinyalain masih tetep panas sih kan mata inti katanya mata inti kalo AC disini aja naik bis malem seber kencono inti gak usah shooting malem-malem nih kan fresh ice tuh liat pandangan iya bayangan kita karena itu liat cewe-cewe bintang tamunya iya kemungkinan gitu pak iya tapi karena saya emang alhamdulillah ya rada-rada keliatan on time tuh pek selalu on time nah jadi sebelum lampu dinyalain atau gimana saya nyalain lampu atau gimana oh jadi lu juga pernah tentu obwe apa gimana pernah ikut tolong net tv ini temen saya kenapa ikut nyalain lampu disana pak gua pasak kenapa yang dibantu nyalain lampu anjilak seger ya tuh liat cewe-cewe liat bintang tamu ya kemungkinan kali jadi perenggangan yang ada disini rada kebuka gitu siapa yang paling seger seger ya yang paling seger yang bintang tamu yang menurut lo paling seger yang pernah datang semuanya seger tapi yang paling sivi kali ya sivi siapa itu sivi sivi siapa tuh sivi sivi yang dulu sivi aprile ya iya itu yang angkat-angkat ini yang meronde ya ronde angkat-angkat ronde oh ini angkat-angkat papan ronde kickboxing tuh ya seger seger orangnya juga easy going oh iya jadi gampang diajak obrol gampang diajak ada ga ya ada dia gimana itu seger ga marah walu dia jawabin walu dia jawabin kan sukanya iya nah kita dengerin dulu sukanya rindu sama gigs gimana maksudnya iya karena udah lama ngeliat yang macam permusikan akhirnya bisa disalurkan lewat home band yang ada disana dia udah lama ga ngeliat konser akhirnya ada home band nah nah seolah-olah saya ga bisa disampaikan dimana aja istilahnya buat ngeliat musik akhirnya disini tempat naungan yang sekaligus ada lagi sukanya setelah itu sukanya ya bisa mengenal orang sih yang tadi kita ga kenal jadi kenal gitu iya gitu anda juga kenalan juga ga harus tapi inti ngerasa terkenal ga sekarang dapet inian sih yang namanya reward berupa orang yang misalnya punya lisensi apa ya lisensi inti ngerasa terkenal ga sekarang lisensi akun yang tadinya saya belum berteman sekarang berteman gitu inti ngerasa terkenal ga sekarang ya dikenal kali mungkin iya sih sama aja bedanya mah terkenal kalo ter udah klimaks pak dengerannya terrrrrr ya kan sak yang namanya ter ter udah klimaks pak jadi kalo lu merasa lebih dikenal aja tapi di kampung ente itu dikenal ga? iya di tempat lu Dustin malam-malam gitu oh iya karena emang posisinya nyambi disana saya kayak iya jadi ada buntutan-buntutan kata seperti itu iya jadi kayak Dustin malam-malam iya kalo sekarang kan lu dipanggil Dustin malam-malam kalo dulu kan kalo dilewat tolong 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 tutup pintu tutup pintu terus orang tua seneng ga? ente di tv iya karena ngejalaninya dengan seperti yang saya bawa ini happy? nah ngerti kan bang? kalo lu ngejalaninya happy ente yang kelama ditanya orang tua seneng ga? ya menjalani seperti ini seperti ini seneng engga alhamdulillah seneng pak yaudah itu oke sekarang kita akan bahas dukanya 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 kemungkinan iya kemungkinan bebas kalo ga ada ya gapapa iya kalo ga ada gapapa yang berduka itu sebenernya tim kreatifnya gimana cara ngebrief picolo ini ya kan? iya kadang sekali dua kali sih sampe yang namanya nyekrip saya harus diremet gitu diremet kalo ngebrief tuh harus diulang diremet iya iya kayak hipnotis kalo misalnya dukanya sekarang dukanya kalo ada kalo ga ada gapapa dukanya inti terkenal seperti sekarang dukanya kalo terkenal seperti sekarang kemungkinan jam tidur kali ya oh jam tidur berkurang ya dukanya itu doang ya jam tidurnya berantakan iya biasanya yang ideal orang jalanin sekarang kemungkinan ya emang harus kita jalanin kayak orang yang rutinitas oke dulu lo tidur jam berapa jam berapa jam berapa biasanya oh biasanya tidur jam jam 12 lah sebelum ganti hari hmm sampe sampe pagi yang emang normal ya ini yang mulai normal orang maksudnya kalo sekarang berantakan kalo sekarang kemungkinan agak lewat dikit kalo jam 9 menurut saya itu udah kesiangan jam 9 pagi menurut lo kesiangan oh bangunnya karena salah satu penganut pendengar radio pak yang biasanya jam 6 bangun mantep 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 itu dukanya ada lagi ga dukanya ya kemungkinan jam aja sih itu mah tergantung dari diri orang masing-masing ya jadi bener kalo ini dukanya pake-pake kostum gimana oh iya ini ada foto waktu itu apa ini Dustin memakai baju pohon ini ini kenapa yang jadi pohon ceritanya gimana saya aku begitulah Dustin pake baju pohon aku langsung ini nih kalo kerja ga ditemenin orang tua ya begini kenapa yang harus pake baju pohon sebelumnya kan pake baju pelukis masu-masu akal kenapa nanti pake baju pohon keinspirasi mungkin dari bapak kan bapak muslim kenapa aku akhir-akhir ini sering main tanaman kan enggak 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 pake superstar jadi menyesuaikan apa yang emang orang enggak usah dilanjutin kenapa karena itu india-indiaan ya oh iya indian kok lebih tau aku alasnya ini suruh jadi pohon ini kalo suruh pake kostum-kostum itu tapi karisma disini saya tetep naikkan pak walaupun jadi pohon saya ngaku disitu gimana cara berkarisma saat menjadi pohon saya siapa deh dekor muser yang karisma tik kalo pake baju pohon juga drop terus apalagi ente kenapa gimana cara-cara karismatik pake baju pohon saya ngaku-ngaku saya itu utusan dari Marvel oh oh Groot ya Groot oh iya iya kan tapi saat ente pake baju pohon tuh kan oh iya orang lihatnya kan wah ini aneh nih kostumnya iya ente sedih gak itu apa biasa aja disitu posisinya biasa saja pak yang gak biasa itu jam yang memang saya harus pake kostum itu berapa lama sih pake gitu kurang lagi hampir mau mendekat sengaja soalnya kan pake segala macem susah ya susah abis itu di 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 shootnya berapa lama semenit Oh like from 30 perole 30 menit dikirakan aku akan tampil aduh 1menit doang itu orang yang pakein kostum pohon kelo Ada reaksi ga waktu ngeliat lo? Hah? Kok pupuk dikasih pohon? Oh iya, kalo yang kayak gitu kostum memang hati-hati di hospital Oh iya, karena sempit Sempit Dan emang saat itu memang lebih tonjolan disitu Wah Tien, keran lo keliatan Oh iya Apa kostum teraneh sejauh ini yang pernah lo pake? Kostum teraneh? Wah ini gini ya, kostum lebar Oh lebar, nah ditungguin aja Tapi lo pernah pake kostum lebar ya? Pernah, itu jadi lebar Jadi kayak cita gitu pak Iya, lo cocoknya panter hitam Nah itu posisinya yang emang gue Heina, Heina itu Heina Lo tadi kan soal pertelevision Sekarang kita akan membahas soal keterkenalan Nente Udah ada Nente kan di twitter sering retweet-retweetin cewe kan? Gatau kenapa ya? Gatau kenapa Akun akun ente Yang login ente Retweetin cewe gak tau kenapa Jadi saya kayak kebius gitu pak Oh kebius gimana? Yang namanya pecancu sosmed Iya Itu otomatis ada yang namanya kita kesugis sama orang yang gimana Nah Temen kita ada yang retweet yang cakep Masa kita tahan-tahan? Hahaha Alasannya bangsa diri Ya berbagi positif itu baik kan Hmm Bukan buat Nente tonton sendiri pas Kalau yang namanya retweet itu kan Istilahnya namanya Positive regular Kalau yang udah love itu positive intimate Jadi lebih ke intim Kalau ga lo Oh Tau dari mana istilah-istilah gini Nente? Saya kan langsung nyantumin di bio Instagram sendiri Apa? Boleh aktifis sosmed Engga istilah-istilah soal positive intimate Itu tuh belajar dari mana inti Ya menurut Pejabaran saya sendiri pak Belajar dari mana? Tau dari mana? Itu ada inisiatif saya sendiri Belajar dari mana? Tau dari mana? Maksudnya apa dari belajar buku? Apa dari nonton film? Kalau aku kan misalnya tau istilah Witches Iya Gitu kan gara-gara Youtuber Nah inti Kata-kata positive intimate Positive itu Itu baca apa gimana? Karena saya mendalami apa yang Saya bener-bener maknai Kak Ya otodidak intinya Iya otodidak Ya tapi taunya kata itu Dari mana apa baca buku Gak mungkin muncul dari otak inti sendiri Engga atau engga Saya main gitu lebih ke inteng kali ya Dibanding exteng Soalnya Waktu saya abis disitu pak Jadi intinya dia mengungkapkan itu sendiri Dapet Muncul aja sendiri gitu Iya 80% Buat saya sendiri Di Dumai Yang lainnya baru Apa Dumai? Dumai dunia maya Oh iya Udah tau aku dia Oh gitu ya Jadi intinya Mungkin gara-gara intinya sering baca-baca Iya Jadinya otomatis keluar gitu Betul Nah sekarang ngomong Ada masalah apa dengan cewek-cewek? Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!